Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Inductive Channel Tempat kita berbagi informasi yang valid dan terpercaya Karena informasi yang kami berikan lengkap dari sumber informasi dan juga lengkap dengan dasar hukumnya Kita sudah memasuki episode ke-25 Informasi terkait tunjangan kinerja atau Tukin ASN di instansi pusat Dan di video kali ini kita akan bahas tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan bawaslu ya teman-teman Badan pengawas pemilihan umum Untuk dasar hukumnya ini yang sudah kami tampilkan yaitu peraturan presiden nomor 122 tahun 2017 Tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum Kita lihat isinya ada menimbang bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai Terlalu ditetapkan peraturan presiden ya tentang tunjangan kinerja di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilu Lalu dasar hukumnya ada undang-undang dasar Ada undang-undang 17 2003 tentang keuangan negara Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaraan negara Undang-undang ASN undang-undang nomor 5 tahun 2014 PP tentang gaji PP tentang manajemen ASN PP11 2017 Ini sudah diubah ya teman-teman Dengan PP17 tahun 2020 Lalu ada PP80 tahun 2012 tentang organisasi tugas fungsi dan mengwenang Serta tata kerja setjen dari bawas lu Pasal 1 ini pengertian pegawai negeri sipil ya selanjutnya disingkat PNS PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian Lalu ada pegawai Pegawai itu adalah PNS dan pegawai lainnya Sementara pegawai lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan Setelah mendapat persetujuan dari Menteri PAN dan RB Pegawai lainnya seperti staf ahli, staf khusus gitu ya teman-teman ya Atau pegawai dengan perjanjian kerja Oke pasal 2 Pegawai di lingkungan sekretariat jeneral bawas lu Selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan Diberikan juga tunjangan kinerja setiap bulan Berarti pegawai di bawas lu menerima gaji pokok Ada tunjangan yang melekat pada gaji pokok yaitu tunjangan keluarga Tunjangan beras ya tunjangan pasangan, tunjangan anak Diberikan juga tunjangan kinerja tukin setiap bulan Setiap bulan ya teman-teman pemberian tukin ini Dan pemberian tukin ini tergantung pada Reformasi penilaian reformasi birokrasi di bawas lu Capaian kinerja organisasi di masing-masing unit di bawas lu Dan juga capaian kinerja individu di masing-masing pegawai ya Nah ini tiga faktor yang mempengaruhi Tunjangan kinerja di bawas lu Lalu di pasal 4 Tunjangan kinerja setiap bulan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dari peraturan presiden ini Oke berarti ada lampiran yang mengatur atau berisi Besaran tunjangan kinerja masing-masing pegawai di bawas lu Kita lihat langsung saja ke lampirannya Oke ini dia teman-teman Ini ada tabel tunjangan kinerja pegawai di bawas lu Nah kita lihat disini ada 17 kelas jabatan 1 sampai 17 Yang mana masing-masing kelas jabatan ini menerima tunjangan kinerja yang berbeda-beda Tergantung dari kelas jabatannya Paling rendah itu kelas jabatan 1 dan paling tinggi kelas jabatan 17 Untuk kelas jabatan 17 Tunjangan kinerjanya adalah 24.930.000 Ini termasuk rendah ya teman-teman Kalau dibandingkan kementerian atau instasi lain di instasi pusat Ini 17 Grade 17 24.930.000 Grade 16 17.413.000 Grade 15 12.518.000 Grade 14 9.600.000 Grade 13 7.293.000 Grade 12 6.045.000 Grade 11 4.519.000 Grade 10 3.952.000 Grade 9 3.348.000 Grade 8 2.927.000 Grade 7 2.616.000 Grade 6 2.399.000 Grade 5 2.199.000 Grade 4 2.082.000 Grade 3 1.972.000 Grade 2 1.867.000.000 Grade 1 1.766.000.000 Nah itulah ketukin dari masing-masing grade atau kelas jabatan di bawah seluruh Dan untuk mengetahui nama-nama jabatan dari kelas-kelas jabatan ini Kita coba lihat di sumber yang lain ya teman-teman Ini dia ya Daftar jabatan struktural kelas jabatan di bawah seluruh Grade 17 yang paling tinggi itu diduduki oleh sekjen ya teman-teman Sekretaris Jenderal Bawaslu Ini eselon 1 lalu di bawahnya ada deputi ya Grade 16 ini masih eselon 1 Deputi itu sama inspektur utama di grade 16 Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan grade 15 Kepala Pusat Data Informasi grade 15 Kepala Biro itu grade 15 ya ini untuk eselon 2 Grade 15 ya teman-teman Termasuk juga inspektur wilayah Lalu untuk eselon 3 kepala bidang Ya disini ada kepala bidang penelitian dan pengembangan Kepala bidang pendidikan dan pelatihan itu grade 13 ya Untuk kepala-kepala bidang Kepala bagian juga eselon 3 di grade 13 ya Jadi untuk eselon 3 disini rata-rata grade 13 Kecuali kepala bagian tata usaha itu ada di grade 12 Untuk jabatan eselon 4 atau jabatan pengawas Ini seperti kepala sub bidang Itu di grade 9 ya teman-teman Untuk eselon 4 ini rata-rata di grade 9 Kepala sub bagian pelaporan Kepala sub bagian TU ya ini ada di grade 9 Kita lihat lagi ke bawah Rata-rata untuk eselon 4 ini Semuanya ya teman-teman Ini ada di grade 9 Ini ada grade 14 Kepala sekretariat Kepala bagian administrasi di grade 11 ini Untuk sekretariat bawah selu profesi tipe B Ini yang di bawah selu Yang di profesi ya teman-teman ya Ini gradenya ada sedikit di bawah Dari yang di kantor pusat ya Begitu juga untuk sekretariat bawah selu di kabupaten kota Lebih di bawah lagi Ini jabatan fungsional untuk analis perencanaan Ini ada di grade 7 Ada pengelola di grade 6 ya Untuk teman-teman baru diangkat PNS di bawah selu Jalur sarjana sepertinya menduduki jabatan analis Analis ini di grade 7 Untuk teman-teman yang D3 di pengelola Di grade 6 Grade 6, grade 7 ini untuk PNS yang baru diangkat Ini banyak ya teman-teman Di nama-nama jabatan Berserta kelas jabatannya Nanti silahkan dicocokkan Tukinnya dengan Perpres 122 tahun 2017 Ini teman-teman yang ingin mendaftar suatu saat CPNS di bawah selu Ini bisa menjadi rujukan Bisa menjadi pendoman ya Untuk teman-teman yang mau berkarir di bawah selu Begini penghasilan Tukin ya Ini di luar gaji pokok Ini tunjangan kinerja Oke Ini banyak sekali ya teman-teman Sampai 319 Jabatan Oke itu saja Informasi terkait Tukin di Sekretariat Bawaslu Bawaslu Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Sampai bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh